Intro Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi sama saya, Novi Di dalam acara Tech Talk Berka Podcast Nah, kali ini kita gak akan sendirian ya teman-teman Kali ini kita akan ditemenin bersama narasumber kita yang kece badai ya Dengan Mas siapa namanya? Mas Niko? Ya, perkenalkan. Nama saya Nichols Andrew Saya internship di Berka Bagian Marketing sebagai video editor Wah, thank you. Keren banget ya Internship ya di salah satu kampus ternama di Jakarta ya Mas ya Oke, Mas Niko, kali ini aku mau ngebahas tentang internshipnya Mas Niko nih Boleh Ngomong-ngomong kita kayaknya gak jauh beda sih umurnya ya Iya Manggilnya enaknya apa nih? Bro aja bro Oke, teman-teman sobat berkawan, aku manggilnya bro ya, tolong di note ya Oke, Bro Niko Bro Niko, aku mau nanya sesuatu nih Hmm, oke Kenapa sih Bro Niko tertarik dengan dunia yang bisa kita bilang tuh dunia kreatif ya Seni kreatif sebagai editor video Monggo Ya, sebenernya sih Terinspirasi dari kayak beberapa film dokumenter gitu Jadi kayak banyak banget film-film yang belakangan ini saya tonton Terus kayak ngeliat-ngeliat karya orang Jadi itu banyak banget kayak Wow, itu kayak gimana sih cara bikin gini Terus kayak penasaran Terus coba-coba cari di Youtube Terus kayak gitu jadinya terjun Mulai dari kecil-kecil kayak video belajar katuka Terus kayak mulai ngikutin lagi cara shoot Cara color grading buat setelah post production Mulai dari story lainnya juga Jadi lebih ke rasa ingin tahu sih Oke Ke bidang ini gitu Oke, jadi memang passion dari dulu ya Iya Oke Memang dari SMA udah terarah nih mau ke dunia kreatif editor nih Awalnya sih enggak Cuman makin kesini kayak lebih mantep aja sih Emang lebih termotivasi kayak pengen nuangin ide Jadi karya-karya nyata yang bisa Bukan cuman saya ingin nikmatin Tapi kayak orang-orang tuh bisa nikmatin juga Bisa appreciate gitu Oke, jadi awalnya coba-coba ya bro Awalnya coba-coba Good idea Oke Nah sekarang kan bro ya Bro Niko lagi intern di BRK Pasti ada pengalaman dong ya Nah aku juga dulu intern bukan di kantor ya Eh sorry bukan di kantor seperti disini gitu Tapi kalau aku lebih ke museum dulu ya Mungkin pengalamannya bro Niko Gimana sih rasanya yang tadinya Belajar di kampus ya teman-teman Sekarang belajar praktek di kantor besar Siapa sih yang enggak kenal BRK ya Teman-teman sobat BRKawan Seperti apa nih? Ya jadi kalau di kampus tuh lebih ke teori ya Jadi kita diajarin kayak teori-teori Oh kalau misalnya begini Dan itu kan diambilnya perjurusannya Jadi ada limit di mana kita tuh Enggak bakal diajarin Jadi lebih kalau kita terjun langsung kan Banyak banget kayak Apa sih yang harus kita pelajarin lagi Buat biar capek goalsnya gitu Jadi lebih ke Banyak banget ilmu yang didapet Waktu langsung turun terjun ke lapangan gitu Karena ada mentor-menter juga yang ngebantuin gitu Oke jadi lebih banyak pengalaman ya Belajar sambil praktek ya Oke nah Yang selanjutnya ini agak ini ya Boleh dijawab jujur atau enggak? Oke bro Niko Susah nggak sih kerja sama tim nih Sama teman-teman di BRK nih? Susah? Mau jujur atau? Jujur aja Jujur doang buat teman-teman Kalau susah apa enggaknya sih? Enggak susah sih Soalnya teman-teman satu divisi tuh juga Open minded banget Waktu pertama kali dateng juga Ramah-ramah banget Terus kayak baik banget gitu Gak ada Gak ada inilah Beneran Iya Oke Berarti ini ya Sangat bisa beradaptasi lah ya bro Iya Oke Kemudian Oke Oh sorry Mas Mas bro Mas bro ya Mas bro Semester berapa sih sekarang? Sekarang semester tujuh nih Oh berarti Satu semester lagi udah Udah lulus Wah hebat Keren-keren Oke lagi proses ini ya Magangnya Oh skripsi mau ngambil apa? Oh sekarang lagi ngambil Lebih ke ini sih Jadi Buat skripsi saya ngambil Untuk nontesis pembuatan Film dokumenter Kebetulan Itu lagi balik Ke dunia kreatif lagi kan Oke Bagi film dokumenter Ngangkat topik tentang Ini Cosplay di Indonesia Wow Keren banget ya temen-temen ya Wah hebat banget nih Oke Masih di BRK ya mas ya Kalau boleh Nanya nih Kalau di BRK Sehari-harinya Mas Bro Niko Kerjaan proyek apa sih? Kalau boleh tau Kalau di BRK Sehari-hari ya Mungkin kebanyakan Guru sih ini nih TikTok BRK Podcast Oh oke Katu Kat Terus Subtitle juga Sama mungkin Ntar ada 1-2 recap event Buat IG Atau apa Lebih ke Video editing sih Wah keren ya Siap-siap Oke Nah Seru-seru banget ya Tadi ngedenger pengalamannya Kemudian curhat-curhatnya Satu nih yang Kemarin aku sempet Ngeliat juga ya Acara Kompetisi ya Kompetisi Sisko Rumbar Aku tau dari salah satu Statusnya temen-temen BRK Sisko Rumbar ya Kita kan Memenangkan kompetisi Dimana Mas Bro Niko nih Aku ngeliat Jadi Apa ya Ngebantu Sebagai talent ya Bahasa ya Talent Om Jin ya Om Jin ya Jadi Om Jin Oke Gimana sih Boleh diceritain gak Kenapa jadi Om Jin Terus Kenapa akhirnya bisa Akhirnya menang gitu Mungkin ada Kesan-kesan Atau pengalaman lain Awalnya sih Dari Ditawarin sih Mau coba gak Jadi Ini jadi Om Jin Terus kayak Wuh Yakin nih Saya loh Terus kayak Oh yaudah aja gitu Cuman Waktu Pas shootnya Ngeliat kayak Oh ini emang Evertrek gede banget sih Kayak Dari Pre-produksi Sampai pas produksinya Jadi kayak Yaudah Kalo emang Yaudah Jadi Om Jin Yaudah langsung Dalemin aja gitu Langsung Jadi Jin aja sekalian Langsung keluarin aja Meliup-ngeliup gak? Gak meliup Keren ya Keren Boleh lagi Udah nanti Jinnya keluar Mendalami ya teman-teman Sobat dan kawan Oke Ada lagi mungkin yang mau diceritain Tentang kemarin acara Kompetisi Siskorumbar Jadi sebetulnya Speechless Kita bisa Menang juara satu Jujur aku juga kaget Cuman Dilihat dari Effortnya Dari Tim produksi Sama Temen-temen juga Shout out buat Tim-tim produksi Dan talent-talentnya juga Effortnya bener-bener Top banget Semoga nanti Next event tuh Bisa kita maksimalkan lagi Bisa jadi juara lagi Amin Amin Nah Setelah tadi cerita banyak Tentang pengalamannya Bekerja Di BRK ya Mas Bro Mas Bro Niki Eh Niko Niko Oke aku mau nanya nih Untuk Masa depannya Atau kelanjutannya Mau jadi apa nanti Mau kerja dimana Udah ada angan-angan belum Di perusahaan editor apa Film apa judulnya Mungkin yang mau dibikin Lima tahun lagi Mau jadi apa mungkin Jujur Kalau misalnya ke depan Belum-belum ada rencana Cuman Belakangan ini lagi Mengurusin badan Buat ikut acara cosplay Dan belakangannya juga lagi Apa ya Lagi Hai Hai Pengen ikut cosplay gitu Jadi Untuk kerjaan mungkin Belum tahu Mau ngambil video editor Atau apa Cuman Kemungkinan besar Mungkin akan bikin Beberapa film lagi Cuman belum tahu Udah judulnya Cuman ya Sekarang Untuk sekarang Masih improvisasi diri dulu lah Oke Get my life together dulu Cosplay jadi apa nanti Oh ada nanti Itu kejutan Rahasia Gak boleh di spill dikit nih Oh boleh Kalau ada yang tahu Anime Jujutsu Kaisen Ya saya nanti Akan cosplay jadi Toji Kalau ada yang tahu Oke Nanti aku cari tahu ya Aku taunya anime Naruto ya Cuman Naruto Oke 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 Mungkin dari Mas Niko Harapan Buat Teman-teman di PT BRK ya Sobat-sobat BRKawan Biar Mungkin Setelah Mas Niko join Nanti Mas Niko melanjutkan Karirnya ya Di masa depan Mungkin ada Pesan-pesan atau harapan nih Buat PT BRK Hardaya Perkasa Harapannya Semoga PT BRK semakin maju sih Semakin Berkembang lagi Percaya deh bahwa Kualitasnya pasti Satu dua tahun ke depan Itu bakal Bisa Double Triple Dari yang sekarang Sama buat Tim-tim Apalagi tim marketing Semangat Buat kedepannya Hope the best for you guys Buat siapa? Boleh sebut nama silahkan Oh Spil nama nih Oh boleh dong Buat Mas Bro Buat Bang Jaki Kak Versa Kak Rika Kak Yolan Dan juga Bang Abdul Semangat terus bikin kontennya Semangat terus kerjanya Wish you for the best Kayaknya udah Cocok banget nih ya Jadi pegawai disini ya Boleh Lanjutin lah Oke Mungkin dari kita Untuk saat hari ini ya Sesi ngobrol-ngobrol bareng Sama Mas Bro Niko ya Teman-teman Sobat BRKawan Kita sudahi dulu kali ya Dan semoga Apa yang kita bisa berikan Saat hari ini Bisa motivasi nih Buat teman-teman Sobat BRKawan Untuk terus Bermimpi Berkarya Dan terus berkontribusi nyata ya Dalam karir dan kehidupannya Jangan lupa Comment Share Like And subscribe Dalam acara Tech Talk BRK Podcast Bersama Novi Sampai ketemu lagi Sobat BRKawan Dadah Dadah Tadah kata Terima kasih telah menonton